Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali bersama Saifun Fikri Channel Kembali kita akan membahas materi matematika yang kali ini sampai pada materi darat kearita Sebelum kita mulai, mari kita luruskan niat kita Semoga apa yang kita lakukan pada saat ini Mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah SWT Siapkan alat terus kalian Tidak yang manis sesuai SOP Jangan sambil tidur Mari kita mulai pembahasan tentang deret tak tinggal Pembahasan ini dimulai dengan ada suatu deret geometri Yaitu 1 ditambah 3 ditambah 9 dan seterusnya Lalu ada deret yang kedua 8 ditambah 4 ditambah 2 dan seterusnya Nah dari masing-masing deret ini baik yang pertama maupun yang kedua Ini masing-masing mempunyai nama Nah untuk yang pertama ini namanya adalah divergen Apa itu divergen? Divergen itu apabila diketahui bahwa deret dan seterusnya namanya tak hingga Deretnya ini mempunyai rasio ini lebih dari 1 Atau harga mutlak rasio itu lebih dari 1 Nah sedangkan yang kedua ini dinamakan convergen Dimana rasionya kurang dari 1 Kita ketahui bahwa rasio barisan pertama adalah 3 Dan rasio barisan yang kedua adalah 1 per 2 Lalu apa sih maknanya divergen dan convergen? Nah divergen ini artinya adalah Deret ini tidak mempunyai jumlah Jadi kalau di jumlah ini makin besar Karena metak hingga itu makin besar Jadi tidak bisa berfokus pada satu Satu titik ya atau satu nilai Tidak bisa ini makin besar Nah sementara yang bersamaan deret yang kedua ini Mempunyai rasio 1 per 2 Sehingga nilainya ini makin kecil makin kecil 8, 4, 2, 2 nanti 1 1,5, 1,5, 1,4 Sehingga akan sampai pada satu titik yang mendekati 0 Sehingga kita bisa hitung jumlahnya Nah jadi kalau ada deret Ya dilihat dulu rasionya Sehingga nanti bisa kita tentukan Bisa tidak dihitung Nah apabila bisa dihitung Maka cara menghitungnya Jadi deret tak hingga itu Jumlah deret tak hingga sama dengan suku pertama Dibagi 1 dikurang rasio Jadi so simple Mudah sekali menghitungnya Kita mulai contoh yang pertama Hitunglah A2 tambah 4 tambah 8 B8 tambah 4 tambah 2 Nah jadi ini untuk berlatih Mana yang bisa dijumlah dan mana yang tidak bisa dijumlah Maksudnya itu tidak bisa diketahui jumlah deretnya Nah untuk yang pertama Yang A Diketahui bahwa rasio Rasio itu 2 Sementara suku pertamanya 2 Nah kita lihat rasio ini lebih dari 1 Nah karena lebih dari 1 Maka tidak mempunyai jumlah deret Jadi ini tidak tahu berapa jumlahnya Nah sementara untuk yang B 8 tambah 4 tambah 2 Ditambah dan seterusnya Kita tahu Suku pertama 8 Rasionya 1 per 2 Maka hargamu telah rasio kurang dari 1 Nah karena kurang dari 1 Berarti kita bisa menghitung jumlah deret tak hingganya Maka jumlah deret tak hingga sama dengan 8 Suku pertama dibagi 1 dikurang setengah 1 dikurang setengah itu kan setengah ya Jadi sama dengan 8 dibagi 1 per 2 Nah pembagian bisa kita ganti menjadi perkalian Dengan syarat Pembipa nyebutnya ini tukar posisi Nah karena disini 1 per 2 Maka kali 2 per 1 Maka tinggal digalikan 8 kali 2 16 Dibagi 1 Hasilnya 16 Jadi kalau ini diteruskan Terus terserah sampai kapan Itu kalau dijumlahkan itu 16 Oke Nomor 1 selesai Kita masuk pada gigi kedua Sebuah bola dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 5 meter Dan memantul kembali dengan tinggi 3 per 4 dari ketinggian semula Berapakah panjang lintasan bola sampai berhenti Ya ini matematika ini Bola dijatuhkan saja bisa jadi soal Kita mulai Jadi masalah ini bisa kita gambarkan Ini bola yang pertama Ini tingginya 5 meter Dijatuhkan Lalu naik lagi Tingginya Itu dikalikan 3 per 4 Jadi 5 dikali 3 per 4 Itu berapa Lalu turun Naik lagi dikalikan 3 per 4 Dan seterusnya sampai berhenti Nah lintasan bola Membentuk darat geometri Yang terdiri dari lintasan yang turun Dan lintasan yang naik Jadi cerita bola jatuh ini Yang pertama kita hitung sesuai SOP nya Nanti langkah Nanti Contoh yang berikutnya Kita hitung cara cepatnya Yang pertama lintasan bola turun Maka suku pertamanya adalah 5 Dan rasionya 3 per 4 Maka jumlah deretnya A dibagi 1 kurang R Sama dengan 5 dibagi 1 kurang 3 per 4 Berapa 1 dikurang 3 per 4? Ya 1 per 4 Bisa ya Berapa 5 dibagi 1 per 4? Ya sama dengan 5 kali 4 per 1 Ini mohon maaf Belum sempat mengganti Jadi salah lagi Dari taingga sama dengan 5 kali 4 per 1 Sama dengan 20 Next Untuk lintasan bola turun Suku pertamanya 5 dikali 3 per 4 Dipahami ya Sama dengan 15 per 4 Cara perkaliannya Atas kali atas Bawah kali bawah Nah untuk rasio sama 3 per 4 Maka kita hitung Sudara taingga Jumlah taingganya Sama dengan 15 per 4 Dibagi 1 dikurang 3 per 4 Sama dengan 15 per 4 Dibagi 1 per 4 Kita jadikan perkalian Maka sama dengan Ini 4 per 1 Empatnya gugur Tinggal 15 Jadi panjang lintasan bola Adalah 20 Ditambah 15 Sama dengan 35 meter Ingat Cara penulisan sama dengan Itu harus sejajar Dengan porosnya Ini ada pembagian bersusun Porosnya ada Di tengah-tengah sini Jadi sama dengan Ini sejajar Dengan porosnya Kalau yang Untuk yang lintasan bola turun Ingat disini Jumlah taingga Sama dengan 5 Dibagi Jadi porosnya disini Yang dibawa memang Agak Agak Lebar ya Jadi Cara penulisan Sama dengan Dan tanda bagi Itu harus sesuai Sob Contoh ketiga Ini bentuk yang lain Jumlah daerat geometri Ka hingga Adalah 10 Jika suku pertamanya 2 Tentukan suku Kedua daerat tersebut Nah jadi Yang di Ka hingganya Diketahui Suku pertamanya Diketahui Yang ditanyakan U2 Memang soal itu Yoh Aneh Aneh Tapi itulah Matematika That's life Diketahui Suku pertama 2 Jumlah Ta hingganya 10 Maka Mari kita mulai Kita gunakan Sop nya Jumlah daerat Ta hingga Sama dengan Suku pertama Dibagi 1 Dikurang rasio Kita substitusikan Yang diketahui S ta hingga 10 A 2 Maka Jadilah 10 Sama dengan 2 Dibagi 1 Kurang R Nah kalau Seperti ini Kita sudah tahu Kita bisa menggunakan Perkalian silang Maka Jadilah 10 Dikali 1 Dikurang R Sama dengan 2 Kita kalikan 10 Kali 1 10 Dikurang 10 Kali R Maka Hasilnya Sama dengan 10 Dikurang 10 R Sama dengan 2 Nah Sudah Ini kita Tukar guling Maka Sama dengan 10 Dikurang 2 Sama dengan 10 R 10 Kurang 2 Kan 8 Maka R Sama dengan 8 Dibagi 10 Sama dengan 4 Per 5 Nah sudah Ketemu Rasionya Baru kita Cari U2 U2 Sama dengan A Kali R Ini rumus UN A Sama dengan 2 R Sama dengan 4 Per 5 Maka U2 Sama dengan 8 Per 5 Case Close Mudah ya Apa yang Susah Iya pak Kan Kita bareng Bareng Iya lah Nggak Apa Yang penting Semangat Belajar Tetap Menyala Kita ke Contoh Nomor 4 Nah ini Bola lagi Sebuah bola Pingpong Dicatukan Dari Ketinggian 25 Meter Dan Memantul Kembali Dengan Ketinggian 4 Per 5 Kali Tinggi Sebelumnya Jadi Kalau Soal Contoh Nomor 2 Itu 3 Per 4 Sekarang 4 Per 5 Pemantulan Ini Berlangsung Terus Menerus Sehingga Bola Berhenti Jumlah Seluruh Lintasan Bola Adalah Nah Kali Ini Kita Gunakan Solusi Yang Agak Simple Nah Lihat Pada Gambar Yang Pertama 25 Meter Lalu Mantul Kembali Dengan Tinggi Dikali 4 Per 5 Tinggal 20 Yang Turun 20 Ini Naik 16 Turun 16 Berarti Naik Dan Turun Sama Jadi Kita Hitung Satu Kali Dengan Suku Pertama 20 Baru Nanti Hasilnya Dikalikan 2 Ditambah 25 Jadi Kita Mengirit Langkah Diketahui Suku Suku Pertama Kita Ambil 20 Bukan 25 25 Nanti Tinggal Dijumlahkan Saja Rasio Tetap 4 Per 5 Maka Jumlah Tak Hingga Sama Dengan 20 Dibagi 1 Dikurang 4 Per 5 Sama Dengan 20 Dibagi 1 Per 5 Sama Dengan 20 Kali 5 Per 1 Sama Dengan 100 Nah Sudah Ketemu Kalau Ketemu 100 Beres Jadi Jumlah Seluruh Lintasannya Baru 25 Ditambah 2 Kali 100 Kenapa Dikali 2 Karena Ada Yang Naik Dan Turun Maka Jumlahnya 25 Ditambah 2 Kali 100 Ingat 2 Ini Naik Dan Turun Sehingga Sama Dengan 25 Ditambah 200 225 Mohon Maaf Ini Salah Lagi Ini 25 Kok Jadi 50 Jadi Jawabannya Adalah 225 Meter Kita Sampai Pada Pendalaman Materi Jadi Untuk Dareta Hingga Sangat Simple Soalnya Yaitu Itu Aja Mudah Mudahan Kalian Sudah Mendapatkan Perpendaraan Soal Pendalaman Materi Nomor 13 Dan 14 Ingat Nomor Ini Diurut Sambungan Dari Materi Sebelumnya Yang Nomor 13 Tentukan Jumlah Dari 24 Ditambah 18 Ditambah 27 Per 2 Ditambah Dan Seterusnya Berapakah Jumlah Jumlah Tak Hingganya Yang 14 Ini Cerita Tentang Bola Tidak Ada Masalah Akhirnya Kita Sampai Pada Tanda Ini Sampai Pada Akhir Pertemuan Kita Mohon Maaf Ada Sedikit Kekeliruan Itu Semata Mata Dari Kekeliruan Saya Ya Saya Doakan Keluarga Kalian Saut Dalam Kelindungan Allah Semua Mata Alam Saya Ucapkan Terima Kasih Atas Keikhlasan Kalian Telah Meluangkan Waktu Sehingga Tercipta Pertemuan Kita Dalam Pembelajaran Tetap Semangat Belajar Saya Ucapkan Selamat Belajar Selamat